Masih bersama kami di Apakabar Indonesia Siang, pemirsa kisah hidup Putri Aryani penuh inspirasi. Ia sukses tampil di panggung America's Got Talent dan menuai banyak pujian. Tim Apakabar Indonesia Siang berkesempatan mewawancarai gadis berusia 17 tahun ini. Nah kepada TV One, Putri Aryani kali ini belak-belakan bercerita kisah hidupnya hingga bisa tampil di panggung America's Got Talent. Putri Aryani juga berkisah tentang lagu yang ia bawakan dan mimpi-mimpi hidupnya. Kita simak berikut ini tayangannya. Putri! Halo! Ya ampun Putri, ini mendengar sedikit saja. Ini saya sudah gusbam. Ini luar biasa, luar biasa ya. Makasih. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Terdengar suaranya sangat bahagia, happy. Ya. Bagaimana perusahaannya kemarin begitu tahu Simon pencet bus? Oh my God, Alhamdulillah itu gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Betapa senang, terharu, dan bangga. Sangat terlihat. Bukan cuma Putri, ternyata yang bahagia. Saya juga bahagia loh Putri. Oh terima kasih. Putri juga nganyang kalau apresiasinya masyarakat Indonesia dan dunia itu seluar biasa ini. Dan Putri juga sebenarnya shock. Dan kita semua di sini, khususnya di Indonesia, sangat bangga ternyata Putri mengharumkan, bukan cuma mengharumkan nama bangsa, tapi memukau seluruh dunia. Ternyata Putri performannya luar biasa. Oh terima kasih. Tapi Putri, itu kan lagu Putri sendiri? Ya. Itu yang ciptakan Putri sendiri? Putri. Oke, itu mau boleh tahu dong background dari cerita lagu itu yang begitu membuat kita semakin kayak dalam banget gitu rasanya. Itu waktu Putri ngerasa guilty to myself, kayak ngerasa bersalah gitu sama diri sendiri. Dia kan Putri sempat ada sedikit lah rasa down gitu karena orang pada underestimate. Tapi istilahnya Putri pengen membuktikan kepada mereka semua kalau think was strong dan Putri bisa gitu. Dan loneliness itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa accepting, bisa menerima kesalahan, bisa menerima diri sendiri. Dan makanya di situ ada lirik I was wrong. Dan sesuatu yang baik itu belum tentu baik untuk kita itu loneliness. Ya Allah, bagus banget itu loh statement luar biasa dari anak umur 17 tahun. Dan ini kan hanya satu dari beberapa lagu yang Putri ciptakan kan? Iya. Dan ini berapa tahun yang lalu diciptakan? Dua tahun yang lalu dan itu dulu sesuai judulnya, dia memang loneliness. Jadi waktu itu Putri merasa kesepian sekali? Bukan, itu lagu bener loneliness, view-nya dia loneliness dia. Oh gitu? Iya. Ya Allah, terus itu... Dulu dia benar belum ada yang dengerin waktu itu. Oh gitu? Makanya loneliness juga lagu ini. Jadi lagunya juga loneliness, belum ada yang denger. Iya. Begitu di play di AGT, tiba-tiba langsung bong, langsung dia booming. Alhamdulillah dia jadi ramenes sekarang. Putri luar biasa Putri. Tapi judulnya gak ganti ya tetap loneliness. Tetap loneliness. Jadi ternyata Putri ini karakternya sangat ceria. Dan ternyata, dan memang dia berusaha mempertontonkan ke semua bahwa kecerian yang dia miliki ya sesuai dengan usianya dan kemampuannya dia. Putri, persiapan AGT. AGT ini kan sebuah panggung yang seluruh dunia matanya ke sana. Putri, nyiapin apa aja untuk maju ke AGT? Latihan, meningkatin skill, nyanyi sama piano, terus juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris. And ya pasti mental juga. Oke. Kalau orang kan apply untuk masuk audisi. Putri, prosesnya bagaimana? Dulu di 2018 sempat apply sebenarnya. Tapi no response. Ya, dan terus tahun ini tiba-tiba AGT undang Putri. Invite secara langsung. Oke, berarti tiba-tiba Putri diundang. Iya. Itu Putri dapetin email atau telpon atau bagaimana ini, orang belum pada tahu nih. Iya, seperti itulah kira-kira. Mereka bilang tahu Putri dari social media, Putri juga gak tahu. Atau mereka tahunya dari video yang mana juga gak tahu. Oke, oke. Terus, yaudah setelah itu akhirnya, tapi meskipun di invite, dia tetap audisinya sama. Seperti yang peserta yang lain juga tetap audisi online. Ada interview, ada kirim-kirim lagu, materi, dan semuanya segala macamnya sama. Oke, berarti akhirnya ada email yang masuk, kemudian Putri kembali lagi melakukan audisi online ya? Iya, tetap ada audisinya. Tetap ada audisi. Nah, ini kan orang-orang selalu bertanya tiba-tiba Putri ada di situ, prosesnya seperti apa? Dan ternyata ada undangan dulu, walaupun sebelumnya, 2018 Putri udah pernah apply? Pernah, tapi no response. Tapi ternyata bukan itu yang bikin jatuh ya? Bukan, enggak. Malah semakin... Pengen eagernya lebih nambah lagi gitu. Justru tuh Putri berpikir bahwa mungkin di 2018 Putri belum siap. Jadi Allah itu belum ngasih kesempatan, karena Putri belum siap. Jadi mungkin di 2023 inilah Allah bilang waktunya sudah tepat gitu. Ya Allah, luar biasa loh Putri. Aku seneng banget ngobrol sama Putri. Putri, ini kan sebenarnya mata semua pada Putri. Semua pada berusaha untuk mengetahui backgroundnya Putri. Putri, boleh ceritain enggak sih? Putri ini sebenarnya sekolah di mana? Aktivitas setiap hari seperti apa? Orang-orang taunya Putri AGT aja, tapi enggak tahu Putri itu backgroundnya apa? Sekolahnya sekarang di SMM Yogyakarta, SMK Kususungsik. Sekarang kelas 2 mau naik kelas 3, ini lagi ujian online untuk ujian kenaikan kelas. Jadi meskipun tetap beraktivitas, tapi tetap sekolah ya? Di luar tetap sekolah, tapi daring. Oke, terus Putri bermain sama teman-teman sering enggak? Main, kalau pas lagi di sekolah tuh main sering. Main? Berarti punya geng gitu punya teman-teman? Enggak, Putri enggak serkel-serkelan gitu enggak. Oh, ya Allah. Siapa aja ditemenin, cuma teman Putri enggak banyak. Tapi pokoknya main ya? Iya, cuma temannya memang di sekolah enggak banyak. Aktivitas sehari-hari selain sekolah, latihan musik apa lagi? Bikin lagu, latihan piano, latihan alat-alat musik yang lain, flute. Jadi itu semua untuk mendukung. Memang secinta apa Putri sama musik? Secinta itu. Secinta itu, sedalam itu. Ya, karena musik adalah sebahagian hidupku. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Putri. Aku pengen tahu, dia kan udah bilang bahwa musik adalah sebahagian hidup dia. Kita pengen tahu dia mulai belajar musik gimana, dan proses dia untuk mengenal dan akhirnya mendalami musik seperti apa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia? Putri luar biasa, lagi-lagi Gusbam. Lagi-lagi, yow. Ini lagu, lagi-lagi ciptaan Putri. Itu versi Indonesia Putri. Dia laku Mandarin, adaptasinya Putri, adaptasi Indonesia, liriknya. Oh, jadi ini diadaptasi menjadi lirik dari Putri ya? Iya. Oke. Putri, itu tadi saya lihat tangan kamu tuh bagus banget, indah banget. Belajar main piano sejak umur? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Ya, jadi abis Indonesia's Got Talent, dan Putri menang Indonesia's Got Talent itu Putri belum bisa main piano. Oh iya, tadi udah ngomong Indonesia's Got Talent. Umur berapa ikutan Indonesia's Got Talent? Lapan tahun. Lapan tahun, itu menang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengalahkan berapa usia, jenjang usianya, tahu nggak Putri? Kalau seingat Putri, waktu udah sampai babak top 5 itu, babak result show, Putri paling muda. Paling muda ya? Dan saya masih lihat Putri itu masih pikir banget dan belum pakai hijab. Ini pakai hijab baru 2020. Jadi kan sempat ada viral, Putri Ariadnya lepas hijab, itu video lama, 2000 berapa? Iya, dan ternyata berhijab sejak? 2020. 2020. Sejak pandemi. Sejak pandemi. Kenapa tiba-tiba bapak yang berhijab? Sudah hidayahnya. Oh ya Allah, hidayah. Putri, mau maknai musik di dalam hidup Putri seperti apa? Musik is a part of my life. Oke. Part of your life, dan itu dari kecil sudah dikenalkan sama ayah atau ibu? Dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Benar nggak sih? Nggak bohong. Beneran, gimana cerita dari dalam kandungan? Iya, sudah didengarkan lagu-lagu macam-macam genre-nya. Ada klasik, ada lagu 80-90, terus juga lagu-lagu, Putri suka lagu-lagu di Houston, memang lagu-lagu jaman dulu boys to men. Suka ya? Oh, ngomong-ngomong boys to men, sempat kolaborasi kayaknya sama boys to men. Ceritain dong, gimana itu? Itu boys to men datang ke Jogja, terus Putri di-DM sama boys to men. Serius? Putri yang di-DM? Banyak sih, ada DM, email, WA yang kebaca DM. Terus? Katanya begini, Hai Putri, pokoknya intinya kami ada konser di Indonesia, di Jogja pengen balik ketemu sama Putri. Jadi sebelumnya Putri itu sering kirim video atau cover-cover lagunya boys to men, itu gimana? Cover lagunya boys to men, ya ngetek-ngetek gitu. Serius? Ya, sering di-repost. Sering di-repost? Mereka terkesima dengan suara ramu, Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan akhirnya berkolaborasi. Setelah, kamu setelah ini kamu mendapatkan prestasi luar biasa dari AGT, ada respon dari mereka lagi gak? Congratulations Putri atau gimana belum? Aduh, belum suka baca nih, dari kemarin nge-bless banget. Iya ya, ceritain dong, kenapa sampai infonya kenapa? Nge-lag. Nge-lag saking banyaknya DM ya. Sebentar lagi ya saya tek tuh, pusing juga nanti Putri. Tapi gak apa-apa dong. Ya, itu kan apresiasi ya. Iya, merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa. Yang Putri syukuri. Indonesia dan dunia, iya betul Putri bersyukur banget. Dan Putri bener-bener gak nyangka kalau Indonesia dan dunia apresiasinya seluar biasa ini. Dan Putri gak nyangka sampai training lebih dari 30 negara. Putri Aryani dari Indonesia. Jangan lupa ya, ini dari Indonesia. Karena kemarin tadi bilang, ada yang dari V. Iya, tapi saya tahu Putri. Iya, itu gimana sih? Sudah jelas tuh, saya pernah Indonesia. Oh iya, itu kan kamu akhirnya berhadapan dengan para juri yang terkenal sekali ya. Terutama Simon Cowell ini luar biasa sangat skeptis. Nah, orang boleh-boleh ceritain gak tentang mereka-mereka ini di mata Putri seperti apa? They are so kindness, so good and great person, great people. Simon, Sophia, Howie, Terry, dan Heidi. Itu kelima-limanya, semuanya, kelima-limanya. Lima, lima, lima. Ya, mau minta gitu ya. Lagi ngelek juga kenyoteknya. Ini kelima-limanya bener-bener orang yang sangat baik. Dan luar biasa humble. Simon yang katanya galak banget. Iya, iya. Soft banget. Masa? Iya, serius. Ada statement yang sempat saya nonton di Youtube itu bahwa Simon sempat ngomong gini, You are one of the greatest, the best, the best show in American God Talent. Itu dia ngomong itu sampai berkali-kali kayaknya. Itu pas dia ngomong gitu, kamu gimana? Aku sih liatnya kamu excited sekali. Iya bener, excited banget, grateful, gak nyangka bakal positif sekali komentarnya untuk putri. Nah, terus setelah itu ada ngobrol-ngobrol lagi gak sama para juri atau sama teman-teman yang sama-sama audisi? Iya, ada. Terus, mereka sempat, kalau gak salah di backstage, sempat nyamper keluarga juga, memberikan support gitu. Tapi kan itu, kita tidak bisa mendengar-dengar baik ya dia ngomong apa. Apa sih yang diberikan support kepada putri? Sehingga putri yang, mungkin saya yakin banget itu adalah support buat dia memberikan dorongan dan dukungan kepada putri gitu. Tapi kan kita gak tau, ini ngomong apa aja sih putri. Dia cuma bilang, kamu akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Ini belum akhir ya putri, kamu langkahnya masih jauh. Berarti masih panjang sekali masa depan kamu. Makanya putri mau bilang juga sama masyarakat Indonesia dan dunia juga, kalau ini bukanlah akhir dari perjalanan, ini masih awal sekali dan putri masih sangat support dan dukungan dari semuanya. Dan ya, I'm so excited. Iya, pastinya. Dukungan itu sangat berharga buat putri. Semoga euvolianya juga gak berada sampai disini. Ada juga statement dari Simon itu, dia sempat nanya, putri kamu mau sekolah di mana? Iya kan? Iya. Putri kan bilang menjawab mau sekolah di mana? Juilliard. Oke, Juilliard. Kemudian dia bilang, ini saya gak tau, ini akan merubah nasibmu atau tidak, tapi dia akhirnya pencet. Kemudian, sekarang saya mau tanya, putri, jikalau, kan kita berharap nih, jikalau kamu go through terus, akhirnya kamu harus berkarir, kamu sekolahnya gimana? Tetap sekolah. Tetap sekolah? Tetap sekolah, karena menurut putri penyugikan dan karir itu harus seiring. Oke. Rencananya nih, pasti ada di kepala, aku pengen akhirnya begini atau begini gitu. Ada plan sendiri atau memang let it slow aja seperti ini? Let it slow. Let it slow. Kenapa let it slow? Biar Allah yang atur. Karena biar gak let it go. Oh ya Allah, lebih bagus lagi. Iya, biar Allah yang atur itu, betul dong. Iya, iya, iya. Kemudian putri, cintanya putri sama musik digambarkan dari satu sampai sekolah. Tater hingga. Tater hingga. Iya. Terus, ini kan sekarang udah jelas di sekolah musik, aktivitas di sekolah musik seperti apa sih hari-harinya? Ada yang bilang sekolah musik itu untuk menghindari matematika, ya betul? Putri juga begitu awalnya sebenarnya. Oke. Selain karena memang passion, putri memang pengen sekolah di musik karena musik itu passionnya putri. Tapi memang alasan nih yang lain itu untuk menghindari matematika. Karena matematika itu buat kena transport putri agak kesusahan. Karena kena traffic banyakan. Misalnya kan algebra atau apa itu baca-baca, ya gambar untuk kita baca itu kalau putri. Ternyata matematikanya lebih double karena ada matematika musik. Oh ada? Ada. Nah akhirnya kalau tadinya mau menghindar, akhirnya ketemu. Ya musik itu tentang matematika sebabnya juga. Oh gitu. Gimana relasi matematika dalam musik? Karena musik itu mau hitung. Tempo? Ya tempo, interval. Kemudian putri, itu kan putri sekolah ini adalah sekolah musik ya? Sekolah menengah musik. Sekolah menengah musik. Sebelumnya pernah sekolah yang lain nggak? Sekolahnya lalu. Dari kecil? Playgroup. Playgroup. Internasional. Internasional. Paya SD. Oke. Baru putri pindah ke Jogja, waktu 10. Untuk lanjut peninggikan. Karena mereka nggak bisa ajarin putri baca tulis. Bumum juga. Putri belajar braille sampai kelas 5. Berarti hanya belajar braille-nya? Satu tahun. Kedua tahun nggak sampai. Langsung bisa? Wih, jenius ya? Amin. Amin, amin. Kemudian masuk lagi sekolah umum ya? Internasional. Oke, putri nggak pake braille-nya. Jadi? Pake teknologi. Kasian guru-guru putri nggak ada yang bisa baca. Oh gitu? Di sekolah umum. Jadi kalau nulis gimana? Pake handphone. Oke, digital ya? Ya. Karena filingnya juga lebih mudah. Kalau braille itu harus hati-hati. Kena air hilang. Atau kekejar hilang. Oke. Jadi pake filenya di handphone itu nanti kalau untuk nulis putri bawa headset. Oke. Terus dipasangin, kalau nggak earphone juga bisa. Terus itu dipasangin ada namanya keyboard portable, keyboard bluetooth. Yang kecil itu loh. Buat eksternal. Iya, iya, iya. Bisa ditinggal dicolok ya? Nggak dicolok. Oh, bluetooth. Bluetooth. Iya. Itu lebih cepat ternyata untuk prosesnya. Terus putri tinggal kirim-kirim kuasa. Di email. Sebenarnya penasaran sih. Sebenarnya ini udah rame juga viral cara putri. Bagaimana menjawab atau meng-whatsapp. Atau menggunakan handphone itu udah banyak banget viralnya. Ada. Tapi nanti boleh dicontohin di segmen terakhir ya sama aku ya. Tapi putri keyboardnya nggak aku bawa. Nggak apa-apa ya. Ini ya whatsappnya aja. Tadi aku lihat beberapa kali. Cuma aku pengen ngeliat gayanya nanti. Ntar footage-nya terakhir. Ada di social media aja kan. Soalnya ini HP-nya masih nge-like. Alasannya bukan apa-apa pemirsa. Karena HP putri masih nge-like. Jadi agak susah. Udah low-back juga. Udah habis betulnya. Udah low-back habis nge-like lagi kan. Ya ampun. Ini gara-gara kita semua banyak banget nge-take putri. Karena excited banget melihat prestasi putri. Nah kita kan. Saya mau belajar. Ada beberapa hal yang mau diajarin sama putri. Salah satunya. Sharing. Jadi bukan belajar. Salah satunya. Putri mau ngajarin saya. Atau sharing. Tentang bagaimana cara bermain piano. Tetap bersama kami ya. Saya dan putri akan bernyanyi. Suat lagi di Apa Kabar Indonesia Siam. Ya masih bersama kami. Di Apa Kabar Indonesia Siam. Bersama putri. Ini sesinya. Saya akan diberikan sharing. Tentang piano. Tentang piano. Benar. Tentang. Oke. Kita akan bermain-main ya. Tangan kanan ya putri. Oke. Yang mana nih jari. Kita mau belajar fundamental. Yang paling fundamental di piano. Itu kita harus belajar buku. Bagaimana kita menempatkan jari di piano. Harus kurva ya. Kurva tuh gini. Kurva tuh melengkung dia. Jangan begini. Ya. Susah ya. Susah. Susah. Harus begini. Tegak gini. Biar dia lebih anggunly. Oke. Terus. Bisa cepok. Oke. Tentang. Terus cepok. Balik lagi cepok. Iya. Klinggi. Intencemair satu oktav. Turunnya bersama. Turunnya klinggi. Oh iya. Putri juga bisa main flute ya. Flute jangan dibawah. Nah. Tapi putri itu main flute itu di orkestra sekolah ya. Jadi putri belajar flute. Putri sebenarnya ambil flute itu modal bismillah juga. Modal nikap. Karena putri juga dari nol. Gak bisa tuh. Kenapa tiba-tiba milihnya flute? Karena untuk breathing support. Seorang penyanyi itu harus punya breathing support yang baik kalau mencari putri. Oh. Jadi semuanya itu adalah faktor saling ini ya. Mengisi. Saling mengisi ya. Iya. Oke. Jadi flute itu pada saat orkestra. Kemudian piano. Kalau gak coba di orkestra. Kita juga belajar manggirnya juga ada. Oh gitu. Maksudnya untuk skill perorangan juga ada. Oh gitu. Kalau di sekolah. Kan katanya sekolah musik tampil setiap. Hampir banyak event dong. Meskipun gak ada event. Kita tetap setiap. Performa ya. Latihan. Oh latihan juga tetap ada. Kemarin itu kita sempat berbicara dengan wali kelas. Putri. Wali kelas. Ibu. Ibu Emma. Ibu Emma Putri. Juwana. Mohon maaf Ibu Guru. Maaf Ibu Emma. Ini agak beribet. Agak beribet ya. Jadi beliau juga bilang bahwa Putri memang cukup berprestasi di bidang musik. Nah Putri pada saat mau berangkat American Got Talent. Sempat bilang gak sama guru untuk pamit? Gak. Gak bilang? Terus jadi tiba-tiba berangkat itu berapa lama sih Put? Tapi ke Pala Sekolah ijin. Ijin. Bilangnya izinnya apa? Pak izinnya apa ke Amerika? Untuk apa? Nanti Bapak nonton aja. Serius Putri ngomong gitu. Serius luar biasa loh. Terus udah gitu Putri izin sekolah berapa lama? Lama. Terus tapi Kepala Sekolah dan Guru-Buru itu luar biasanya. Mereka mau mengerti. Dan mereka ya sudah Putri kamu izin. Tapi nanti bisa sekolah tetap jalan. Nanti kita kirim materinya by online. Kamu bisa ngerjakan tugas sekolah pelajaran by online. Oh jadi pada saat izin udah langsung bilang sama Kepala Sekolah ijin ke Amerika aja. Tapi gak bilang ikutan American Battle. Lama lah pokoknya. Pokoknya lama dia di Amerika. Makanya tiba-tiba Bahasa Inggrisnya jago. Nah pas balik-balik terus tiba-tiba viral begini mereka baru oh ini gitu. Iya kan. Terus udah sempet ketemu sama guru-guru lagi gak? Belum sempet masuk sekolah lagi. Belum sempet? Belum. Tapi mereka, saya menyampaikan, mereka sangat bangga luar biasa. Karena Putri mengharungkan bukan hanya pengharungan nama sekolah. Tapi mengharungkan nama bangsa dan negara kita. Akhirnya dilihat ada orang Indonesia yang mempunyai talent luar biasa seperti Putri. Nah Putri, pesan-pesan dong buat teman-teman yang mungkin pengen mendapatkan inspirasi dari seorang Putri. Yang ternyata kalau kita lihat, saya dari tadi ngomong sama dia gak berhenti-berhenti. Yang namanya ketawa. Karena memang dia sesuai dengan usianya. Ceria banget gitu. Boleh kasih tips buat teman-teman atau semua warga negara Indonesia saat ini mungkin nonton apa kabar Indonesia. Putri cuma mau bilang jangan pernah takut untuk bermimpi dan lainnya. Jangan takut untuk bermimpi dan percayalah. Percayalah bahwa mimpi kamu suatu saat akan jadi kenyataan. Dan satu lagi, kita bisa, kita bisa, kita bisa dan kita sama. Kita bisa, kita pasti bisa dan kita sama. Terus put, satu lagi Putri, kira-kira untuk ke depan Putri akan mengharumkan nama bangsa di seluruh dunia ini. Apa yang akan Putri lakukan? Yang pasti selalu berusaha untuk always do my best. Do your best? For yourself? For other people? For myself, for other. Artinya, ya artinya semua, semua yang terbaik. Intinya Putri senang sekarang bisa seperti ini. Dan Putri harap ini bisa menjadi manfaat juga selain untuk diri Putri sendiri, juga untuk orang lain. Oke, menjadilah orang, sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang bermanfaat buat dirimu dan juga orang lain. Oke Putri, satu lagi pertanyaan terakhir. Ya. Kalau Putri pengen jadi musisi, musisi seperti apa dan siapa yang menjadi idol nih Putri? Seperti Whitney Houston. Oke. Tapi Putri punya kata-kata begini-gini, sebenarnya mimpi Putri. Kalau dari Amerika, ada Stevie Wonder. Dari Eropa, ada yang buat Shirley. Nanti insya Allah, dari Indonesia, ada Putri Arya di sini. Yeay. Dan insya Allah itu, bukan mimpi, itu adalah menuju ke sana Putri. Dan kita doakan Putri akan mendapatkan hal itu. Terima kasih Putri atas waktunya, kamu sudah memberikan banyak inspirasi buat saya dan tentunya untuk masyarakat juga di Indonesia. Dan buat semuanya, jangan lupa untuk terus dukung Putri ya. Apapun yang Putri lakukan, pastinya ini akan terbaik buat Putri dan juga terbaik buat masyarakat Indonesia. Dan apa kabar Indonesia sih? Yang akan kembali setelah ini, masih banyak lagi informasi yang penting buat Anda kembali ke studio. Terima kasih.